Hai lalu aku ketemu ngawam menggunung hidul beti woe wong besok yuk gunung hidul tanah bonyol kulau kaji ikur mangsa ku nyeblah iqabah ku wiridan kamu menyenyak gifat ini kisah nyata bahak kabah mulai cili aku madupku lagi ketemu kita rumah aku wiridan dari belkabah mulai cili aku sholat di madupku lagi ketemu iqib dan upul itu mesti dikenang baik kabar jadi lagi ngalami bukan aku seneng gunung hidul karena termasuk kita wiridan terbang saya bahak kabah jadi mulai dulu saya sholat tuh mahadap kamu kok baru ketemu ini jadi itu kuabui kini sing bingung sebagai wong alim kak bayi ku mulat toh bitib kak bayi ku dikloyoy minyak lagi bahar damuradul dong ini marah kue sing kenaan kangen kini sing kepikiran sukiyai mergora oleh kenek nina mengandati kiai wabat aku sih beberapa gusti khusus niki pokoknya bebas no gusti lanakta wajib no berdo mesti kecewa kan ngomong kecewa yakin ngomong kecewa yakin ngomong kecewa yakin ngomong kecewa ya Allah maklumi kiai kamu ini maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas karena saya hidup di zaman yang tidak jelas makanya khaji itu pengera anak ngiling ngomong khaji apa paman faro tofi hinnal hajjah falara fatha wala fusu koala jidala filhat hajinya ibadah yang didesain pengirannya kok aneh wong ibadah yukon khusyuk nengkhaji ulang wedok mesti kumpul sak sole solewang mesti kumpul karena harus kekabah tawaf ifadah itu wajib balik gilil laki dan perem akhirnya tawaf itu kumpul anak wedok orang ada ibadah sing gelem-ragelem kumpul kaya sholat kan kadang si tipei satir ya sholat kan partai-partai anak model sitoknya ngwidok ke gurih sing anang gue ngarep ada sing model samping hadisnya jopuk takokno hadisnya kebutuhan ini mah aneh-aneh gilil sholatnya sampai takokno mana ada hadisnya perempuan di samping sama nabi itu di belakang sing jari sing sitoknya mana ada dalil kalau nabi nabi mewajibkan kan nabi hanya melakukan tidak mengatakan harus baru saya bantah-bantah bodoh ngangguri rabar Allah yang sering takokin acara jiran sebut dikasa aku rapa ngeran aku ngukumi rano guna nih ngu jangan-jangan aku fanatik juli pengiran rapopo kok ribet tapi haji tunis normalnya perempuan dalam adzab safi'i itu kan cadaran tapi kalau di Indonesia janggep macem-macem kayaknya jalan-jalan cadaran tapi haji justru perempuan itu nggak boleh menutup wajah aneh wong mau ketemu lelaki malah aturannya nggak boleh nutup wajah orang ikhram itu perempuan boleh nggak nutup wajah nggak boleh kayak apa pengiran ujinya lih lih karuan rai-rai Indonesia roi wong pesek ndak terus ketemu usbek wayu wajib buka wajah lukul di koncok kiai keskulauan kumah kecelakaan tak tahu ya boh dendek berusaha ngamung hajar aswat pas api ngambung pas capakistan wayu pas ngambung kiai kiai tenang ibu coba kalau ngambung gak kena waktu weh seset pengiran uleh beto uang jadi ini beto ini pas ngajar aswat itu pengiran uleh gajol kan jenngon falah rafasa wala fusuko wala jidal jadi potensi ngambunggong wedok itu yuk filhaji yang dalem potensi ngeluh gitu buka elek yuk filhaji makanya kesunatan yang indonesia rusak kaji bareng buka per korea terus kita tetap sadarin artis Indonesia ambik bakul kebab di turki ayu di artis Indonesia ambik bakul kebab di turki ayu di ayu bakul kebab tapi sing lanang ya bodoh wong turki kalo nate dolan teng tiang teng kutoko turki itu penjagaannya lanang-lanang kuwanteng ini Indonesia sejelas jadi artis terus mau pembantu mau nirungi bener jodosnya ini bener kak nah tapi kenaknya gunung kidul kan rompong gunung kidul ini masalahnya kayak kaji nah terus udah nangis takutnya masak kodi pengiran jadi pengiran ku unik mpidho wong ku unik wong kaji ku ibadah sakral justru perempuan itu wajib buka wajib gak usahaneh terus pengiran ngonuk resahaneh mulaneh famanfaradu fi'inal hajjah fa'laru fatha wala fusukah wala jidah ala filhat syaratnya kaji itu nah kami ditempa jangan melakukan kefasekan filhat jisa'at di dalam haji yuk mau lewong tok waf kok dedisita lukul lu di konca wongi kiyai pas haji ku lho haji plus ini ku nangis tak tak yuk kayaknya nopo jinnah nangis aku rung tau gue sholat guru ini bokong yang wedok seurib-uribku yuk majid kharam kalau ini wong ngelak apa pilih sholat ini gurin kan anak wedok dedisita anak krodit anak umrah mungkin rapati krodit lalu musim haji kan kadang gak sujud ya pas neng bokongnya wedok kadang ya pas ayo pas ayo pas ayo nak rapati kan lo ya heheheheh lukangnya suang ini cck biya gitu harus krodit kalau pas haji kenapa kok itu terjadi kok gak terjadi gimana semuanya itu wajib tauaf lana wedok wajib tauaf dan kakban yang teng tengah mau wabal juga kadang sedurnya tauaf sholat baru tauaf sholat tetep akhirnya kan krodit kalau polisi kurang apa nertip kan lana wedok dipisah nora iso tetep kalau mana kena wong si ahlawan ang wedok dedis wetok saat rombongan itu 4.000-2.000 askar yang ke giles lah seorang Indonesia ya rakelem bujok mok sitoknya dipisah seorang lana wong Indonesia kan kalau nabem lukabah kan dipisah dari polisi seorang wedok kan kan tetep rakelem bujok mok sitok dipisah selain itu dihilang nama akhirnya ya polisinya sehinggalah karena kan dihilangkan bujok polisinya akhirnya faham maksudnya ini bujok mok sitok bukan pisah akhirnya polisinya mantuk-mantuk iya iya dia cahaya lak sitok kok pisah jadi pasti maklumnya ini jadi pengirahan itu unik itu menunjukkan dari wali itu ragu itu di daerah steril buktinya pas ibadah haji ujiannya lana wedok malah aku menunjukkan file ibadah yang ada coba yang ibadah yang ada coba yang haji ini orang coba yang ngabung kajar aswad wadang lana wedok di situ yang gue baru tawaf jam setengah telu tawaf itu 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 orang medan untungnya itu itu jadi kan itu itu setengah telu tawaf itu 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 yang dalam usani itu orang yang gam he terasmur itu ini tempat itu dikne menawa melok muter ucuk ucuku melok rombongan ku nganti aku bersaiku ucuk ucuk wangis dikne bareng kertiga rombongan ini wangis kaya soh bahasa hidunia sawah matenu buangnya berarti wakih kehilangan buju ini merupakan katut ngarpe ini akhirnya tawafiku kok nyekel buju ini bin raih lang terus ada problem fakih madhab syafi'i mengatakan nyekel istri itu badak di ikhram gak nyekel buju buju nanti hilang akhirnya kaya kaya nakal kaya 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 nakal khusus tawaf madhabi malikum ada madhab kok paket khusus ini bangunin pulsa nah ya kita jadi wang NU kadang ya ribet kene seng ngekei madhab ngekei ajaran nak nyekel buju itu badak tapi nafas tawaf buju mcekeli nak hilang akhirnya wang awami tako jari buat nang salbah badak khusus khusus itu jadi kaya 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 nakal asli ini tapi nakalnya wali ya separa pengiran wak kaya kaya niru ayo rata-rata nge Indonesia nak tawafiku nyekel buju ini ga tiga deng ga betul 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 ya kan betul akhirnya jadi intikal mazhab, intikal paketnya apa jadi tuaf, kok nanti Indonesia, balik nih seripet nanti orang rosa geding, kubu sebelah, kubu sebelah dari bujurah batal itu gak gedingi kaya opoko yang nak tuaf, itu ada mazhab itu nanti ngajiw sing luas, karena aku loh, jadi ngalim keren maksudnya roh mazhabnya udah bingung maksudnya ngalim keren, maksudnya ngalim keren maksudnya sampe, gus gus hatimu udah ngecelo kawes, maksudnya gus bak repot, kabesah hehehehehe aku udah sak unik-unik mwono maksudnya orang lain macam bingung, bingungnya itu biya misalnya gue fanatik ngekel bojo batal, gue ujung-ujungnya gak pas kaji tuaf kita sarankan semuanya memegang istri masing nah dimang ngekel bojo ni wong sama ngekel bojo ni gak umumnya bang Indonesia anak kaji, ngekel bojo ni gak umumnya sing kaji tau berduaan, sing engkak-engkak kan kaji berduaan umumnya di cekli bojo ni padahal cekli bojo ni batal gak batal ya tapi ngekel kan ngeilang, nge resiko kan utama, utama ngekel wong pakistan terus lali hehehehe omg itu nah ayu kan segera nulung kan nge mulanya serepot-repot tapi gini ya, saya pastikan wadab safi itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijma ini ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jimak Ibn Abbas mengatakan alamastu menisah itu maknanya apa jimak kalau sekitar megang tidak apa batal dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqoh dalam Islam makanya rasa gedek temen-temen itu tapi kita juga kita sekitar kita semua pasti safi'i karena logikanya Imam Safi lebih masuk akal karena kata Imam Safi itu istri kamu itu tidak mahrum yang dikatakan mahrum itu orang yang haram kamu nekah ya berarti ya ibu putri kan hanya tujuh itu kurimat alaikum umahadukum wabhanadukum wakwatukum wa ammatukum eh kurimat alaikum umahadukum wabhanadukum wa akhwatukum wa ammatukum wakholatukum wabhanatul akhi wabhanatul ukti berarti tujuh nah wong jawo wong itu ngomuk papat kita caru ngaraf itu gitu berarti kan ibu ya ibu putri saudara putri kamu dulik dari bapak dulik dari ibu ponaan dari saudara lelaki ponaan dari saudara istri perempuan karena aku ngomong gak janya corak Indonesia mau papa lu ngaraf darab itu mergok dulik itu bahasa rapi nak kau bapak ammah nak kau ibu kola pahami ponaan nak caru harap wana bhanatul akhi ana edulur lanang wana bhanatul ukti ana edulur weda caru Indonesia kan ponaan berarti kan bulek bih ponaan wana waih caru harap ammah kola bhanatul akhi ya maknanya Indonesia fikirnya lebih gampang apalane papat kan mereka bulek ponaan itu untuk wong papat ya bulek cek minjatil ab cek minjatil om ponaan cek minjatil ah cek ukti tapi caru harap itu ammah kola ana ponaan kau dulur lanang ponaan kau dulur weda maknanya edulur wabhanatul akhi nah itu jenis makhrom orang yang haram di neka nah orang yang haram di neka ini kalau kamu nyekel ponaan bulek budi tidak batal nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu neka berarti statusnya ajnabiyah orang lain mulai oleh bokkeloni oleh bokjima bujumu karena orang nah karena berstatus orang lain ini cora imam safi'i membatalkan wudhu paham gak dong gak itu cara berbit jadi yang gak membatalkan wudhu itu yang makhrom makhrom itu siapa orang yang haram di neka nah berhubung istri itu boleh di neka berarti status pekenya ajnabiyah orang lain paham ya soal oleh dijima itu karena ada akad tadi akad neka tadi makanya ada wk anji nabi fa'innakum akhottumuhun nabi amanatillah wastahlaltum furujahun nabi kali matillah jadi halalnya dijima itu karena akad neka tapi statusnya dia tetap ajnabiyah orang lain buktinya orang lain lagi nak kemati idahnya selesai ya oleh rabi mana ngkau bojo kedua ini mati nah ya rabi mana makanya gak tau dia kalau disurga ikut siapa kalau nanti yang jelas gak melok yang ini nerokok gini makanya cawe dah uya enak misalnya rabi rohel bun rokok rabi mustafa bun rokok rabi kefuat rabi kefuat raksin bu suarganya melok kefuat leloh apa melok yang lebih nerokok hahahahahahahahahahha walae 上u pedua ini sopertu ini siapa takai penjalan nanti bucuni siapa sang suarga sind�� nanti suarga sing nah leloh gak nanti suarga Tapi kita-kita sebagai wang alim itu tidak ditakui Terus kalau saya haji gimana Pas tawaf itu intikal maddab Jadi kita ini unik Fatwa intikal maddab khusus Tuhan Ini intikal khusus Alhamdulillah kita ini Ditunggu di wang alim-ngalim Sampai intikal maddab saja Kita punya referensinya Terus ada lagi maddab safi yang agak ringan Begini Aulah mastumun nisa itu kan khitob pada subyek Subyek itu Saya ulang lagi ya Ada yang mengatakan Aulah mastumun nisa khitob pada subyek Pada pelaku Allah tidak membicarakan Itu kan urutannya ayat kan gini Wahai orang-orang yang beriman Jika kamu, kamu, kamu pelaku Ya jika kamu dari kamar mandi Atau nguyoh ngising Maka kutu kamu betal Oke berarti kamu pelaku kan Pelaku nguyoh dan pelaku ngising Atau kamu memegang perempuan Allah kan hanya cerita kamu Maka yang batal ya Pemegangnya bukan yang di Pegang Misalnya gini saya bilang kamu Ketika rukin ngambung Yang dosa yang ngambung Yang diambung Yang diambung Dimana-mana pelaku itu Yang kena hukum Yang diambung kan gak dosa Musibah kan Wah enggak Wah enggak Wah enggak Yang diambung rukin Kuisin Nah kan gak mungkin Misalnya saya jadi polisi Aceh Polisi syariat Kan gak bisa Mentakzir Perempuannya tadi Ini yang ditakzir Nanti kan kamu Polisi syariat Yang ditakzir Yang ngambung Apa yang diambung Saya ngambung Meskipun rukin Sober tali Salam ayu Di mana-mana hukum itu Hanya kena pelaku Sehingga ada ulama yang berpendapat Yang batal itu Yang memegang Bukan yang di Pegang Sehingga dalam konteks kamu toaf Kok disentuh perempuan Berarti yang menyentuh batal Kamu tidak Atau kamu menyentuh perempuan Kamunya batal Yang disentuh Maka ada ulama mengatakan Yang memegang Bukan yang di Pegang Karena tren hukum kan Pasti yang kena hukum Itu yang Pelakunya Bukan objek Paham ya Tapi kita sudah Kadung syafi'i Objeknya dibatalkan Subjeknya Dibatalkan Karena ya Pikir animam syafi'i Ingin Iku regannya jatuh gak Kira-kira Cocok-racocok Tutup Jatuh Artinya objek itu tetap kena efek Apa? Bukan cocok-racocok kan Kenapa? Misalnya gini Ruhin wong hipersek Wong us pokok hiper Terus dicekel wong turki Wahyu Kira-kira Dini krosok Tau ada Sengaja nanti objek Lohin angen-angan Gue mau jauh mikir Misalnya ya Ruhin Musofala Kusuk lah Gue terus digandang Ngomong teh tok turki ayu Krosok gejil Tau orang Kayak objek lah Kayak objek lah Krosok Maka karena tadi Makanya pikirnya Masafi Listiroki Hima Vilanda Meskipun objek pun Kan ada rasanya Mesti udah setuju Mesti udah setuju Mesti udah setuju Mesti udah setuju Mesti udah mesum Ya oke Coba ngelegin Misalnya terus kuwek dihabung Mesti pakistan Krosok Krosok Kwelek selama seuruh Nah Karena objek ini juga merasakan Maka dibatal upisan Imam Namanya wuduhmu ya Batal pisan Kira-kira gitu Masafi Saba Saba Jadi Nah tapi tadi Saya ulang lagi Khusus di Tawaf Itu rata-rata guru-guru kita Saya pernah tanya Mbak Murn Pernah guru-guru kita Semuanya fatwa Khusus Tawaf Karena gak mungkin Terlepas dari Bersinggungan sama Apa Perempuan Maka rata-rata Disuruh intikal Apa Tapi setelah itu Kembali lagi Jadi 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 Maksudnya Bapak pengirahan Gusti Intikal Semen Nah Imam Shafi Jawa-jawa Bapak pamit Mbak Sepuntun Ini Darurat Sipil Darurat Sipil Ini Sementara Saya tinggalkan Mbak Mbak Jangan Karena memang gak mungkin Gak tersentuh Saya paling soleh Sekalipun Pemenang Saya kiai Kadang-kadang Weda Saya nyaman Awar kiai Saya roh kiai Roh kiai Tenan Saya Beda Mulai setengah bayah Sang ngayu Sampai 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 Ya O Hujinya Sampai Sampai Hantai Sebelum Bapak Bapak ke sekolah kita harusnya yang badaw hanya ngambil kaya itu waduh kamu dati kaya itu rupanya kamu rasa ini kaya ini besar kamu penggemari kadang ngayu bareng, repot kaya cili kek penggemari kan rapat ngayu biasa ini coba ini besar tapi kalau yang berkata ke levelnya iya memang yang berkata ke levelnya it's waya it's repot penge선 kerja ini penge선 kerja ini sehari lagi ketika Allah mensifati dirinya al hadithat yang memberi petunjuk maka sifat ini lazimah abadi ilah yaumil maka apapun rusak dunia ini tetap akan ada orang baik ilah yaumil bukan karena orang ini hebat bukan zaman rusak kok tetap bukan karena Allah yang al hadithat yang hebat berarti Allah bukan kita kita coba kita hidup di zaman akhir orang itu do katoan cekak fitnah kayak apa ayah apa fitnah kita di zaman akhir perkoroboh jadi fitnah jagunir ada di menteri kegir nah jenis itu nyong jadi jenis itu nyong tapi tetap dosoleh wong ibadah tambah ke kaji lu antri telkaji telung puluh enam juta Indonesia puluhan tau sangking hobinya ibadah orang kembali loh ada antri kekabat waktu kotak antri banggalah jadi warga Indonesia bali loh wong bali rakyat wong bali antri tuh orang orang setiap saat bisa di bali tapi roh kaabah kotak antri berarti antusiasme wong kekabat di bali berarti keren kan wong indonesia berarti keren kan wong indonesia wong bali rakyat wong bali rakyat menarik menarik terus menurut waktu kotak itu paham rakyat nangis lu aku ketemu ngawam wong gunung hidul wong indonesia 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 wong kaji berboh kaabah mulai cili aku sholat di madep kue lagi ketemu iki batin pinggir dan upul itu mesti dikenang baik kabar jadi lagi ngalami bukan aku seneng menggunung hidul karena termasuk wiridhan terbaik yang menurut saya ini bahak kabar jadi mulai dulu saya sholat itu menghadap kamu kok baru ketemu ini jadi itu kuadui ini yang bingung sebagai orang alim kabar itu mulat toh bitib kabar itu dikloyoy minyak lagi bahaya damuradul dong ini marah kue yang kenaan kangen ini kepikiran fakie mereka orang lain kena mingguan jadi kiai wabut aku sih beberapa gusti khusus ini pokoknya bebas no gusti lana tak wajib no berdo mesti kecewa kan wong kecewa yakin nyekol kaaboh raulah kiajaran noboh marah repot ya semeneng ayah pokoknya ngegevat adung rayu pengeran yakin di bang rayu manusia dong rayu pengeran ya Allah maklumi kiai kamu ini maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas karena saya hidup di zaman yang tidak jelas jadi kulon itu dikwakadani guruku loh jerebangun ini loh ada ngerayu pengeran tiba ngerayu manusia itu ada ngerayu pengeran kita ya aku ketemu pengeran lu siap hak iku matem nyekol kaabah minyaan kora buaya redem sepuluh yakin jenna nabian tiba ngedani wong iku wangil ini om kangen nyekol kok raulah misalnya di tako yang mana pusing kangen nyekol kok raulah tapi ini kumenyaan belah kurang roh alham rambut kandani pala panjang kan eh sadok menengai sadok menengai sadok menengai ngerayu pengeran bula-bula balik banyak kesalahan yang kamu lakukan aku ya ngerti kelakuan mengajikan ngelihiburan kadang macam adok ngerayu pengeran kus di maklumi pun di zaman akhir tiba ngurusan baik kue ada urusan baik pengeran lueh rilek mulai ada ulama namanya sufya nasawari ditanya fawawwa mawaditu anna walidayah hasabani saya gak suka andekan orang tua sana nanti yang menghisap saya kenapa waktu aku jika ada ngamuk biar aku tapi gak dihisap pengeran oke pengeran itu arham lebih kasih saya saya ini termasuk orang dekat Allah Barokai imanul arob saya itu sering baca hadis dan saya yang tiru itu imanul arob imanul gunung kita wong Jogja wong medurawa imanul arob karena lebih vulgar lebih ngawur dan ngawurnya ini nak ikhlas itu pengeran tertarik tapi ikhlas saya nanti saya nanti apa orang yang desa itu takok kandinafing ini ini kena buat diru kita ijazah itu khusus orang keriting karena keriting takok yang keriting ijazah ini legal untuk yang keriting yang gak keriting minta yang keriting langsung aku muter yang keriting ya Rasulullah nanti yang ngisap saya itu siapa yang ngisap yang menghisap amal itu siapa Allah baguslah kalau gitu kandinafing kuat ya cek kok baguslah gue setelah gitu kenapa aja selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja aku yang tisau ya tetap di keimangan padahal aku rapintar gue lihat rezeki aku ya tetap murih padahal ratau tukunya Allah pokoknya baguslah Nabi kalau yang ngisap Allah selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik lihat saja terjadir dawe Nabi kalau kamu ingin melihat orang yang meahlil jannah itu loh gitu itu cara pokoknya caranya seneng pengirahan ini sahur-rauran tapi ya baguslah dia pernah tanya lagi Ya Rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum pernah tertawa ya pernah kata Nabi tapi gak usah kamu angen-angen terus kata orang besok tadi kalau Allah pernah tertawa pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak segera 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 di kebaikan orang segera terus jadi intinya dia ya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri tapi Nabi kadang seneng perkaraan emang baguslah kalau ngisap Allah kenapa jadi kenangan Allah sama saya selama ini baik-baik saja jadi mesti di sini ngerasa orang yang bisa ya makan ya di meripat loro ya di hirong ya segera ini gampang syukur orang yang bisa meripat ya dikai meripat aku yang bisa di tangan ya dikai tangan jadi kadang orang yang bisa cara iman lebih tapi lalu memang iman kurang ngajar iman yang kota itu ada yang saya ini syukur ngedangkat dari menteri dari pejabat kalau gue ini syukur ngedang kredit melunas kan lu keripatan kenapa kamu mengatakan Allah baik ya rasulah aku orang yang ingin meripat ya dikai meripat orang yang ingin di tangan ya dikai sama ini baik-baik saja jadi ini ngukur peparing meripat tangan orang jepatan gak cocok kalau iman yang beduhi-beduhi ini tangan kan ngaku adung itu meripat juga adung ini bilang bayangnya jadi merentikan repot bayangnya ngalih mungkin tawar repot meneng jadi apa ya makanya rasulah itu kadang suka sama orang tisa orang tisa itu nah di sini ini kadang nabi ngerti kan aksaru ahlil jana alburu akhir-akhir berdiri suaraku alburu wong goblok wong goblok gue gampang syukur dari bahamun aku kadang ngira-ngira wong goblok tau bahamun zaman masih kiaya nyaran itu rombongan wali yang tanjaan bisa macet itu bahamun karena orang pengalaman itu tidak rimeblong itu itu pas macet dihenrem itu semua jajan teman jajan santai saya bilang kalau santai itu tidak dihenrem itu pun dipikir super banget jadi jadi bahamun kok enak dati wong goblok gua gak cengiri kau yang mau dia ini ngerakuti kakbah tangan kakbah keuangan berkakbah aku yang kepikiran ini kena minyak terhukum ini kan enak yang dati wong goblok ada wong goblok tapi cuma aku mau tetap goblok mau aku tetap mau tetap goblok mau cuma ini jadi tau iri ini apa ngerep kok enak yang sisi tata kok ya lah gue mikir bambus warga itu kan dipikir jeneng kan negus jenang kia ini mati nombong mati nombong mulain aku di umat gue mikir jangan-jangan gue warga mu sampai halot aku mati nombong jadi wong goblok upe enak uripe yuk radyo duwe seproposal loros makanya loros kalau ada bbcs kan orang untuk sumbangan daftarkan diri sebagai orang mis miski ben kono dipikir menteri keuangan pokoknya ramlarat lorat-lorat ngurdewe kondol enak di jadi wong goblok wong pinter cuma wong goblok se-indonesia dipikir pakar-pakar yang dokter saya ini wong mikir masih dipikir enak di ayo jawab wonger wapet temanan ngentas kemis yang meluarat sewantai ngopi rokokan santai aku kan cegi ini bapak itu anggaran bapak besi buah kan ngajinya mak buja-buja lakum 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 wawam yang warung-warung semua lakum 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 marung pantas, rokokan pantas utang ya pantas utang ya pantas utang rah pantas rokokan di warung rah pantas rah pantas ini berbagilah para orang bodoh wawam seneng loh kadang ya wawam laku nunjuk no pengiran rohmatew jember yang alim yang budu yang nuk ini yang nge-nih yang buju nge-nih buju nge-nih buju nge-nih yang nge-nih cuma jokir nge-nih di buju nge-nih laku sesama nge-nih raksasa saling kritik nombok kotak kotir nombok kotak kotir nah ya para wali itu sifat dasarnya nggak pernah rasa takut rasa susah susah itu tetep mau terus-terus itu kalau bagaimana saya kadang susah kadang kadang pas ibu gerah saya sendiri kadang kurang sehat macam-macam tapi ibu gerah berarti gerakku nambai hilang itu so nambai aku hormat ngurumat ngurumat ya ibadah singloro ya ibadah isengkir ngono seneng kayak aku ngurumatku memang kelasin tak ulang mulai dua ribu perkembangannya ngini-ngini ngomong pulang pulang mulai dua ribu dua ribu lima coba perkembangannya ini lo seksinya santri awal ini apapun terus cobain jadi kaya kan yorah kita perubahannya mustofa merokin kan tata kota kona itu tetep-tep aja kita terus jadi khotep ga lah kona ya kona perkembangannya taruh nuruti sebagai guru mangel maksudnya aku yang pengen kurungu kabar mustofa jadi mau balik kodang taruhin itu tadukun kondangan nyorak rungu kabar tapi menawa barokah didi anikhlas sehingga raku pendek karir ya tapi jeringi kiai sati kede seneng ya rojek dore beseneng gak usah ngetani alim kemen kecewa saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan anda terus di kitab itu contohnya gini umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar itu kata kitab itu tuh bagus adat begitu tuh bagus Allah bikin adat itu tuh berkah coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya ketika kamu miskin teman kamu tetep dolan pasti kok kue becak pasti kok kue buruh ning wong kayak apa malunya kita jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kah ya baru kayaknya Allah bikin adat nak kita melarat doraditilii pas melarat terserah no sing roh lo malu lho melarat jadi dolan ayo milah ditiliki torah yoh milah orang kan artinya Allah bikin adat nak is melarat ditinggal temannya itu bagus nek mati waj sama ini orang kan gelutu wakus melarat konco lali hape lali doang tau ya artinya Allah kalau bikin adat tuh nek mati waj wisi nuken wisi nuken wisi nuken doang milah digedul doang milah nanti kan milah nanti sawa bikin adat lelah konco-konco kita zaman sugeh lali bisa ngepeku barokam tapi uang kadang kan gak terima padahal Allah bikin adat tuh sedikiro-kiro setep apa yang jadi sunnah tua itu yang terbaik yang terbaik takut ya bahwa wa taubi hawa mujaan wa alu za' wa mua minha anta tafakka rofi'i khatotin apa ilmi laminya alhamdulillah ilmi lalmi zanamun tali lammabla selamat menikmati selamat menikmati